Intro Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Ikan koi menjadi salah satu ikan hias yang terkenal di Indonesia bahkan di dunia Salah satu sebab ikan ini sangat terkenal adalah katanya bisa membawa keberuntungan loh sahabat Ikan ini menjadi salah satu ikan hias yang termahal di dunia Walaupun mahal masih banyak loh pecinta dari ikan itu karena itu banyak orang yang mulai membudidayakannya Nah tantangan terbesar dari budidaya ikan koi adalah membuat warna dari ikan ini menjadi terang Salah satu caranya adalah dengan memelihara air dalam kolamnya Lalu bagaimanakah tips merawat air dalam kolam ikan koi? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut tips menjaga kualitas air kolam ikan koi di perkotaan Warna ikan koi tetap terang versi dari suksespedia Selalu perhatikan suhu dan pH air dalam kolam Budidaya ikan koi kenapa enggak? Aduh sekarang hasil panen dari budidaya ikan koi bisa menghasilkan keuntungan yang besar loh Bahkan bisa lebih besar dari gaji orang yang kerja kantoran Namun untuk mendapatkan itu semua banyak tantangannya sahabat Yap salah satu tantangan yang dihadapi dalam membudidayakan ikan koi adalah menjaga kualitas air agar selalu bagus Karena dengan kualitas air yang apik warna dari ikan koi ini sendiri akan semakin terang dan kualitasnya semakin baik Salah satu cara menjaga kualitas air dalam kolam adalah dengan selalu memperhatikan suhu serta pH dalam air Suhu terbaik dalam kolam ikan koi adalah 20 hingga 25 derajat celcius Pengelolaan dan penanganan dilakukan menggunakan pemanas air untuk menaikkan suhu dan mengalirkan air untuk menurunkan suhu Tak hanya itu saja sahabat juga harus menjaga keseimbangan pH dalam airnya ya Derajat keasaman ideal untuk kolam ikan koi adalah sebesar pH 6,5 hingga 8 Tetapi ikan koi bisa bertahan hidup pada kondisi air bernilai pH sebesar 7 hingga 8,5 Alat untuk mengukur pH adalah pH meter atau pH lagmus universal pH lagmus ideal antara 6,5 hingga 8 ya Jangan lupa dicoba ya sahabat semoga sukses Sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Mengontrol oksigen terlarut dalam air Memang ya sahabat saat kita sedang sumpet, bete atau bad mood Kalau melihat ikan hias yang warna-warni hati rasanya jadi tenang lagi gitu deh Memang ikan koi menjadi salah satu ikan hias yang banyak diburu karena keindahan serta kecantikan warnanya Tingkat kualitas air dapat mempengaruhi warna dari ikan koi itu sendiri Salah satu yang harus diperhatikan agar kualitas air dalam kolam tetap baik adalah memperhatikan kadar oksigen terlarut atau disof oksigen atau DO dalam air DO minimum air dalam kolam ikan sendiri adalah 5 mg per liter Semua ini bisa diukur lewat alat yang bernama DO meter ya sahabat Parameter oksigen terlarut merupakan salah satu kunci penting yang menunjang keberhasilan budidaya ikan koi Pengelolaan dan penanganan untuk menjaga kualitas oksigen terlarut dilakukan dengan aerasi, pengucuran air, dan membuat air bergerak Kadar amonia tidak boleh terlalu tinggi Kebersihan air dalam kolam sudah pasti menjadi prioritas bagi para pembudidaya ikan koi Jika air kotor maka kadar amonia akan tinggi dan dapat membuat ikan di dalamnya menjadi sakit atau pertumbuhannya terhambat Untuk mengetahui kadar amonia, sahabat bisa menggunakan amonia tester kit yang bisa didapatkan di pasaran Amonia bersifat toksik bagi setiap makhluk hidup Untuk menurunkan kadar amonia, sahabat bisa mengganti air dan memberikan probiotik Tentunya hal ini membutuhkan keuletan ya sahabat Memang dalam melakukan budidaya kita dituntut untuk sabar dan ulet dalam menjalaninya Karena keberhasilan pasti dilewati dengan proses yang tidak mudah Melakukan pengecekan harian hingga mingguan Setelah tahu apa saja yang harus dikontrol Sahabat harus melakukan pengecekan kualitas air dalam skala harian hingga mingguan ya sahabat Tentunya hal ini untuk mempertahankan kualitasnya Untuk perawatan harian, sahabat bisa membersihkan kotoran yang ada di permukaan air kolam Seperti daun kering dan buih busa Hal ini harus segera dibersihkan karena jika dibiarkan akan merusak kualitas air Lalu untuk perawatan mingguannya, sahabat perlu melakukan pengecekan secara rutin setiap seminggu sekali dengan tes kit Pengecekan ini berfungsi untuk mengantisipasi hadirnya penyakit ya Jika dijumpai, ikan menunjukkan gejala sakit segera angkat Lalu pindahkan ke kolam karantina hingga sembuh Hal ini bertujuan agar penyakit tidak menyebar ke ikan koi lainnya yang masih sehat Bagaimana sahabat? Apakah kalian tertarik untuk berhidayakan koi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton